Saya melihat perkembangan reaksi akibat perpanjangan PPKM bukan darurat ya di Makassar. Sekali lagi PPKM bukan darurat di Makassar. Darurat semua ditutup, bukan darurat dan bukan masuk daftar, tapi karena status orange inilah sehingga kita harus melaksanakan PPKM ini. Nah, soal penutupan rumah ibadah, beberapa pandangan dari semua ormas besar Islam tadi, termasuk juga saya berinteraksi dengan para pemuka-pemuka agama Kristiani, beberapa agama Kompucu, tapi kami lewat WhatsApp, tapi yang langsung kami minta bertemu tadi pagi dalam sebuah silaturahmi yang luar biasa, memutuskan bahwa mendukung usaha pemerintah. Yang kedua, akan meningkatkan kualitas ketaatan protokol yang ada pada masjid. Yang ketiga, tolong jangan masjid dikerasi, dikerasi atau penanganannya represif, mohon jangan represif, mohon dalam penanganan yang lebih edukatif. Yang ketiga adalah, ada rasa keadilan umat beragama dengan SK Wali Kota ini, karena membiarkan karoke dan THM itu buka sampai jam 5. Nah, ini rasa keadilan ini sangat berdasar sekali dari hasil pertemuan ini. Dan yang keempat, kita sepakat untuk membuat idul adha di jalanan. Yang keempat, kita sepakat untuk membuat idul adha di jalanan. Karena pelarangan yang dilakukan adalah di masjid, karena pelarangan yang dilakukan adalah di masjid. Nah, di jalanan dengan pola-pola yang kami lakukan pada saat idul fitri kemarin, berbasis RW, berarti tidak ada kumpulan besar, di jalanan. Dan kita harapkan tidak di masjid, karena kalau di masjid, kena pelarangan yang dilakukan, yang surat edaran Menteri Agama. Karena kita sona ores, diharapkan tidak ada idul adha di masjid, tapi kalau di lapangan kan berarti kita tidak kena aturan itu. Yang berikutnya, sistem hewan kurban, dagingnya diantar ke rumah bagi pemegang kupon. Nah, ini kita lagi atur teknisnya. Dan salah satu juga surat edaran kami bahwa diharapkan semua salat-salat wajib di masjid, itu melakukan kunut nazilah. Kita, di semua, untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah, dari marah bahaya yang dalam keadaan darurat, itu kan jurus darurat yang kita harus lakukan dalam doa-doa kita. Jadi tadi kesepakatannya seperti itu. Pak Walid, jadi PPKM? Melanggar, satu saja, saya akan larang semua. Satu saja penanggaran, saya akan larang semua. Pak Tawet, usulan tadi Pak yang katanya, kalau RT hasil trackingnya... Oke, betul. Ya, jadi saya akan turunkan detektor. Tadinya besok, saya tunda dari hari... Bukan, hari Sabtu. Ya, karena ada pembagian logistik yang belum rata. Ya, salah satu tugas dari mereka, selama 2-3 hari di lapangan adalah... Menilai status RT, apakah hijau, kuning, oranye, merah, atau hitam. Tapi tadi ada tangkapannya daripada Ustaz Hadi, baik dari UDPR maupun dari Partai PKS, mengatakan... Pak, bagaimana kalau nanti ini ada sebelahnya merah, terus sebelahnya hijau, sebelahnya oranye, nanti yang merah itu disembahin di sini. Tetap juga menyebar. Nah, ini juga jadi... Tapi yang jelas, saya sudah sampai ke pasaran, biar saya nilai dulu per RT. Nanti kita lihat kebijakannya, setelah itu seperti apa. Pak, artinya sudah ada juga dari persetujuan dari Kementerian Agama. Kemarin kan kita minta izin supaya pelaksanaan salatit... Ini saya mau tanya sama Kesera. Jangan-jangan dia tidak pergi antar nanti suratnya.